Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain custom kernel dari Strix ya Oke, di Strix kernel ini ada di beberapa device juga di Redmi Note 5 yang saya pake juga pernah cobain Dan kali ini kita akan cobain untuk di device Redmi Note 8 ya Dan saya liat juga di changlocknya Strix kernel support di Android 11.12 ya Untuk di kernel Strix ini Kita mau cobain di Android 12.0 nggak tahu support atau nggak Kalau nggak support berarti board loop ya Tapi kita cobain aja, nanti kalian yang lebih lengkap bisa lihat di video ini Dan buat kalian yang di Android 11 mungkin mau cobain bisa cobain juga Nanti kita cantupin semua dan sebelum kita lanjut kita intro dulu guys, let's go Saya lagi di rumah guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat ganti custom kernel di Redmi Note 8 ya Disini kita ada siapin custom kernel dari Strix kernel dan kita akan cobain ganti di custom ROM Nusantara Project Android 12 ya Dan Strix kernel support Android 11 sama 12 ya Jadi buat yang mau cobain bisa cobain dan ini update-an yang terbaru di tahun 2022 ini ya Sebelumnya kita masih pake 16 kernel, disini kita pake 16 kernel ya Sebelumnya kita ganti, kita mau ganti dari 16 ke Strix EAS ya Oke untuk Strix ini mungkin kalian bisa cobain di Android 11 ataupun 12 ya Dan untuk custom kernel Redmi Note 8 sama aja, nggak ada yang OC ataupun gimana ya Sama aja Oke kita tes trolling test juga sekalian untuk disini ya Kita tes trolling test sebelum kita ganti custom kernelnya Dan setelah ganti nanti kita tes ulang ya Dan mudahan sih aman, nggak board loop, dan bisa booting pastinya ya guys Oke yang kita pake ini dari 16 kernel yang terbaru ya Dan kita akan cobain Strix kernel Jadi buat yang mau cobain bisa cobain juga ya Oke disini untuk bawaan kernelnya oke ya Ada hemat baterai untuk 16 ya Kita mau cobain ganti Dan kalau kalian mau tes trolling test lebih lama Kalian bisa tes sendiri ya Kalau di video ini kita tes 1 menit doang Biar nggak terlalu panjang durasinya Dan kita langsung aja masuk TWRP via status bar ya guys Kalau masuk via Magix, kita nggak punya Magix ya Kita nggak install Magix di device yang saya pakein ya Oke dan kita sudah masuk TWRP ya Disini kita sudah masuk TWRP dan kita pake TWRP Pit Black Recovery Project ya Untuk TWRP nya guys, jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja Disini kita langsung ya kita tes, kita cek dulu filenya Strix ya Disini lumayan banyak lagi filenya nih, bingung nih Oke ini dia Strix kernel dan ini versi 1.2 ya Strix kernel Gigo willow ya, willow juga bisa, gigo bisa Jadi ya bebas ya Kita tes langsung dan jangan lupa backup bagian input sama DTBO dan tinggal restore ya Kalau kalian takut nggak cocok atau botlo tinggal restore Jadi nggak usah panik ya, kita langsung aja Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke disini oke dan kita langsung wipe, wipe cahaya opsional Bisa wipe di awal atau di akhir, tapi kita di akhir biasanya kalau di awal itu wipe dulu Baru install kernel, baru reboot sistemnya Tapi kita install kernel, wipe dan reboot sistemnya Kita lihat mudahnya bisa booting, kalau nggak bisa booting berarti nggak cocok ya Tapi kita tunggu aja bentar, kita lihat dulu baru kita Tunggu ya Oke kelamaan ya Jadi kayaknya nggak support atau gimana nih, bingung nih Bingung nih, bingung nih, panik nggak, panik nggak Oke sekarang kita baksa Jadi buat yang takut install kernel, jangan lupa backup dulu Biar kalau misalkan bootloop kayak gini, kalian nggak panik ya Jadi santai aja, nggak perlu gimana-gimana Kita kalau nggak bisa booting kayak gini ya mau gimana lagi Masuk TWRP lagi ya Jadi buat yang suka ganti-ganti kernel, magis atau gimana Kalian jangan lupa backup juga ya Biar kalau misalkan kejadian kayak gini, kalian nggak panik guys Oke disini kita sudah masuk pit black Jadi kita tinggal restore ya Padahal saya lihat di changlocknya support Android 11 sama 12 ya Tapi kok bisa nggak cocok gitu geng Nggak tahu deh ya Kita flashing kernel yang lain-lain Kita cek-cek kernel apa yang kita simpan masih disini Gagal nih Kami kernel ini Android 10, kalau nggak salah Ryzen udah pernah ya Dolphin Dolphin ini untuk Android 11 ya, kalau nggak salah Tapi untuk di Android 12, kita nggak tahu ya Tapi kayaknya pernah saya tes, bisa ya Strix ini padahal di changlocknya sok aman ya Tapi di flashing gagal Predator, Predator Android 11 ya Nggak ada Jadi untuk Android 12, sekiranya kita balik lagi kayaknya ke 16 Dan disini kita pakai yang versi terbarunya ya Sudahlah Jadi buat jaga-jaga kalian harus siapin juga file backupannya Atau nggak file kernel yang lain ya Misalkan kalau botlop, kalian nggak panik geng Oke, jadi kita akhiri aja ya Jadi untuk Strix ini ternyata nggak support di Android 12 L Padahal di changlocknya support Android 11, 12 ya Dan kita akhiri aja Kita skip aja Next video kita bahas lain-lain Karena lain-lain untuk Redmi Note 8 Nanti kita pilih-pilih Dan kita akhiri video buat yang suka Mau cobain bisa tes di deskripsi Nanti di cek ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!